Intro Tanpa bisa dipungkiri Di masa-masa kayak gini tuh Yang begitu berat Kita butuh rumah Bukan Bukan rumah dalam arti ayah dan ibu ya Bukan tentang itu Tapi Kita butuh tempat Yang bisa jadi ruang halan apa sih Di saat dunia dan seisinya tuh kayak Begitu sesak Memburu diriku Dan di saat semua orang gak bisa ngertiin aku Di saat Udah gak sanggup Menanggung beban itu sendiri Dan di saat isi kepala terlalu liar Dalam ambil keputusan Aku butuh rumah itu Iya Rumah Seseorang yang begitu bermakna Seseorang yang Lambat laun kita jadiin poros semesta Tapi pertanyaannya ialah Apakah dia sebenar-benar ya rumah Entahlah Bersama dengan gue Kita sama-sama kembali mengudara Untuk ngobrolin sesuatu yang mungkin Sebelumnya jarang diobrolin But anyway Kali ini Di episode 23 ini Adalah Episode pertama Di mana usia gue beranjak 20 tahun Gue cuman berharap Bertambahnya usia gue Bisa bikin gue semakin bijak Untuk Ngebawain tema Dan kasih konklusinya Jadi Biar bisa Bantu temen-temen juga Buat yang dengerin Topik kali ini Nggak begitu berat-berat banget sih Paling cuman bikin Kebringback Sama hal-hal yang udah lalu Dan Nggak menampar juga Paling kayak gigit semut Sakit Sebentar Habis itu hilang deh Untuk topik kali ini Gue kasih judul Mungkin bukan aku Jadi Daripada kita lama-lama nungguin Yuk Langsung aja kita mulai kan Kembali lagi Bersama gue Bagas Di podcast Kita dan Waktu Podcast kali ini juga Gue udah ngebiasain Untuk nggak pake naskah apa-apa Gue cuman Recording Sesuai apa yang gue pikirin Biar langsung Spontanitas aja Karena Gue seneng aja ketika Gue teringat sesuatu Yang langsung keluar dari mulut gue Secara spontan Itu kayak Nggak dibuat-buat aja Dan kayak natural gitu Berat sih Eh tapi nggak berat deng Aku cuman keingat aja Aku cuman keingat aja Waktu Kamu dateng di hidup aku Aku Nggak pernah yakin Bahwa Sebenernya Kamu bakal masuk Terlalu dalam Atau Sebenernya Kamu bakal Nganterin aku Ke sebuah rumah Aku pikir Hadir tiba-tiba Hadir tiba-tiba Oh Aku belum pernah Melihat rumah Seperti ini Sebelumnya Itu yang ada di benak aku Tapi Aku cuman pengen nanya Kalau misalkan Hubungan kita Dari dulu Cuman sebatas teman Kamu Sadar nggak sih Kalau apa yang kamu Lakuin ke aku itu Itu tuh Berlebihan Kamu nggak mau Aku berharap Tapi apa yang kamu Lakuin Buat aku berharap Dan memaksa aku Untuk bikin harapan Kamu tahu nggak sih Apa yang paling perih Dari cinta Adalah Ketika kamu Biarkan aku berlari Mengejar kamu Yang tiada pasti Tanpa kamu Beri garis finish Tanpa kamu Beri garis akhir Seakan-akan Dengan Menutup mata Aku dibiarkan Untuk terus berjalan Tanpa mengenal Rambu lalu lintas Berwarna merah Tanpa mengenal Kata berhenti Capek tau nggak Jadi kayak Aku udah disuruh start Tapi aku nggak tahu Dimana garis finishnya Aku Udah dikasih sebuah rumah Tapi aku nggak tahu Disitu tuh aku ngontrak Aku ngekos Atau itu rumah aku pribadi Atau itu memang rumah kamu Tapi Kamu bilang Anggap aja rumah sendiri Aku nggak tahu Aku bimbang Nggak ada status yang jelas Tapi Balik lagi ke awal Kamu memperlakukan aku Seperti Itu rumah kita berdua Yang mana Yang mana di dalamnya kita Berbagi kehangatan Berbagi kenyamanan Berbagi cerita Apapun itu Di saat aku butuh pendengar Kamu dengan cepat Menyediakan telinga Di saat aku butuh bantuan Kamu juga bantu aku Aku nggak ngerti aja Aku bener-bener Nggak ngerti sampai sekarang Iya Aku butuh rumah Tempat aku untuk berpulang Tempat aku Meistirahatkan Segala Beban Tapi Sepertinya aku yang salah Atau mungkin Kamu yang salah Mengetuk pintu Kamu yang salah Membuka pagar depan Kamu yang salah Alamat Kamu yang salah Perumahan Kamu yang salah Jalan Mungkin seharusnya Bukan rumahku Mungkin seharusnya Bukan aku Mungkin seharusnya Bukan hatiku Memang Ya aku sadar bahwa Sampai kapanpun Perasaan kamu Nggak akan pernah Bisa buat aku Entah Aku yang terlalu baik Menyambutmu Atau Atau ya Aku yang terlalu seneng Waktu kamu dateng Aku kira kamu bakal Mau menetap selamanya Aku kira kamu bakal Bener-bener Bikin rumah itu Jadi rumah yang Bener-bener Indah Banget Ternyata Aku yang terlalu baik Menyambut kamu Yang ternyata cuman Sebagai tamu Sementara Sekejap saja Aku suka Aku liat senyum kamu Aku ikut terbawa Kalau kamu tertawa Jujur Duniaku berwarna Kalau kamu berbagi Jenaka Tapi waktu Kamu cerita Tentang dia Dunia yang Semula berwarna Tiba-tiba Berubah Jadi kelabu Seperti awan cerah Yang tiba-tiba Di dera hujan Tiba-tiba Aku menjelma payung Entah kenapa Entah siapa yang Menyuruh Mungkin Spontanitasku Untuk melindungimu Dari rintiknya hujan Biar kamu gak basah Lagi-lagi Logikaku bertanya Untuk apa Ya apalagi Jawabannya Kalau bukan Hanya untuk Mendengarkan Ceritamu Ya meskipun Lagi-lagi Ceritamu Tentang dia Aku bahkan Selalu punya Bahkan aku Sampai berpikiran Kayak gini Gak apa-apa deh Kamu cerita Tentang dia Yang penting Kamu bisa tetap Ngobrol sama aku Yang penting Aku bisa tetap Dengar suara kamu Yang penting Aku bisa tatap Wajah kamu Yang penting Aku bisa lihat Lukisan karya indah Dari Tuhan itu Meskipun Yang kamu ngobrol Adalah tentang Dia Dia Dan selalu dia Balik lagi Di awal Mungkin Memang kamu Salah Mengetuk pintu Mungkin Seharusnya Bukan aku Mungkin Memang Bukan aku Kamu yang Aku sayang Meskipun Sulit Bagimu Buat begitu Sama aku Iya Kita sudah Dewasa Kita sama-sama Tau bahwa Membalas Perasaan itu Adalah hal yang Sulit Berat dan Sakit banget Sih rasanya Tapi Ini belum Seberapa Dan masih Gak apa-apa kok Jangan Dipaksain Daripada Kamu sayang Sama aku Tapi cuman Karena Kasihan Percaya deh Itu akan Jauh lebih Menyakitkan Aku cuman Pengen Kamu tahu Bahwa Kalo Misalkan Semisal Kamu Menjediakan Kenyamanan Tapi kamu Gak Mau Dia berharap Tolong Secukupnya Sewajarnya Dan Kalo Misalkan Kamu Gak Suka Sama Orang Itu bilang Kamu Gak Boleh Mempermainkan Perasaan Seseorang Kamu Gak Boleh Menyamakan Hati Dan Ukuran Tuh Sama Seperti Milikmu Hati Dan Perasaan Orang Orang Kan Beda Siapa Tau Dia Bisa Lebih Sensitif Lebih Perasa Lebih Beka Atau Ada Yang Begitu Keras Seperti Batu Kita Gak Bisa Nebak Nebak Jadi Tolong Jangan Mempermainkan Perasaan Seseorang Karena Kan Kamu Tau Aku Udah Pernah Bilangkan Kamu Adalah Maha Karyat Dari Tuhan Yang Sungguh Sangat Sempurna Kalau Kamu Senyumin Ke Mereka Dia Bisa Jadi Dengan Satu Kali Senyum Itu Mereka Bisa Suka Sama Kamu Jadi Tolong Kamu Boleh Kau Berbuat Baik Sama Siapapun Tapi Harus Sesuai Porsi Cukupnya Sewajarnya Seperti Teman Yang Merasakan Kayak Gini Yang Merasakan Seperti Dikasih Rumah Padahal Nggak Dikasih Apa-apa Yang Merasakan Dikasih Kenyamanan Padahal Cuman Ancaman Kalau Nanti Bakal Kehilangan Itu Perih Banget Tau Intinya Kalau Di Awal Iya Kamu Memang Menyediakan Rumah Tapi Bukan Untuk Aku Huni Bukan Untuk Aku Tinggal Di Selamanya Hanya Sementara Bagaikan Rumah Yang Dirancang Dan Didesain Oleh Arsitekturnya Sedemikian Rupa Dari Kejauhan Aja Waktu Aku Ngeliat Rumah Itu Sangat Indah Untuk Dikagumi Sama Seperti Kamu Yang Entahlah Mungkin Selain Terbuat Dari Tanah Kamu Juga Terbuat Dari Untayan Puisi Pak Sapardi Atau Mungkin Juga Matamu Dibasuh Oleh Tetesan Hujan Bulan Juni Aku Nggak Ngerti Semuanya Seakan Berkonstelasi Menjadi Satu Indah Indah Aja Nggak ada Kata-kata Yang Lebih Mewakili Selain Indah Saking Indah Takkan Bisa Kumiliki Takkan Pernah Jadi Milikku Kamu Yang Begitu Terang Begitu Tenang Teramat Indah Untuk Ku Yang Begitu Kelam Tolong Menjauh Maafkan Aku Yang Fana Dan Begitu Perasa Sekali Lagi Maaf Karena Terlalu Banyak Menaruh Harapan Maafin Aku Ya Iya Sih Kalau Kamu Dengarin Ini Pasti Kamu Bakal Bilang Jangan Terlalu Banyak Minta Maaf Dan Jangan Terlalu Banyak Berterima Kasih Tapi Nggak Apa Aku Juga Nggak Mau Terlalu Sedih Di Episode Kali Ini Aku Cuman Pengen Mengakhiri Dengan Kata Maaf Karena Karena Dengan Kenyamanan Itu Aku Malah Jadi Nganggep Bahwa Kamu Udah Kasih Sebuah Rumah Padahal Ternyata Nggak Mungkin Di lain Waktu Aku Bisa Lebih Jaga Hati Aku Lagi Untuk Nggak Terjebak Di Masalah Seperti Ini Dan Mungkin Bagi Kamu Juga Kamu Bisa Lebih Bijak Dalam Memberikan Kasih Sayang Sama Orang Lain Kebaikan Sama Orang Lain Karena Nggak Semua Orang Bisa Sama Nangkepnya Mungkin Itu Aji Dari Aku Malam Ini Aku Mau Banyak Terima Kasih Buat Kalian Yang Udah Mau Dengerin Kita Dan Waktu Sampai Episode Sekarang Ini Aku Senang Banget Punya Pendengar Kayak Kalian Aku Nggak Nyangka Aja Di Podcast Kayak Gini Ternyata Banyak Pendengarnya Yang Cuman Menye Menye Melo Melo Cerita Cerita Nggak Jelas Aku Bangga Oh iya Jangan Lupa Ini Yang Selalu Aku Promosiin Buat Kalian Tadi Yang Mungkin Mendengar Tentang Cinta Hanya Sebatas Kasihan Itu Sebenernya Aku Angkat Topiknya Di Cerita Aku Di White Pet Itu Kapal Kertas Nggak Cuman Tentang Cinta Sebatas Kasihan Aja Tapi Ada Insecurity Ada Body Shaming Ada Broken Home Pokoknya Aku Pengen Di Cerita Kapal Kertas Itu Bisa Relate Sama Keadaan Anak Anak Zaman Sekarang Yang Mungkin Masih Dinilai Tabu Padahal Tuh Ada Jadi Buat Kalian Yang Habis Dengerin Podcast Ini Bisa Langsung Menuju Ke White Pet Ya Karena Besok Aku Bakal Update Jadi Update Setiap Hari Minggu Jam 5 Sore Dan Jangan Lupa Juga Untuk Beli Buku Kapal Kertas Eh Buku Kapal Kertas Buku Kita Dan Waktu Sorry Kita Dan Waktu Hanya Ada Di Gramedia Atau Kalau Misalkan Sekarang Kan Lagi Social Distancing Dan Mungkin Beberapa Toko Buku Tutup Kalian Bisa Beli Buku Aku Di Gramedia Dotcom Atau Kalau Kalian Pengen Baca Yang Versi Digital Bisa Beli Di Gramedia Digital Itu Aja Dari Aku Aku Pengen Ketemu Kalian Lagi Minggu Depan So Jaga Kesehatan Dan Berbahagialah Gue Bagas Pamit Tundur Diri Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Dadah Sampai